Orang Jawa berbahasa Jawa, orang Batak berbahasa Batak, orang Sunda berbahasa Sunda, orang Padang berbahasa Padang, setiap tempat, kultur, suku punya bahasa sendiri yang unik, apa sesungguhnya maknanya dari bahasa tersebut? Bahasa tidak saja hasil dari pikiran, bahasa juga mempengaruhi pikiran dan tindakan kita. Kebahagiaan dan pencapaian yang kita inginkan juga tergantung dari bahasa yang kita pergunakan. Orang Bahagia berbahasa Bahagia Be Happy to Do the Best Selama ini kita diajarkan bahwa kerja keras sama dengan sukses, sama dengan bahagia. Benar? Salah. Riset membuktikan bahwa bahagia adalah syarat utama mengawali kesuksesan, bukan sebaliknya. Taukah Anda? Pengetahuan membuktikan bahwa tubuh kita dilengkapi sistem syarat yang akan bekerja maksimal saat kita merasa bahagia. Penelitian membuktikan bahwa orang yang gembira, positif, optimis, memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Menetapkan dan meraih tujuan yang lebih agresif. Tidak gampang stres. Tetap tenang dalam situasi sesulit apapun. Memiliki hati bahagia benar-benar penting. Ketika kita bersikap positif dalam hidup, tubuh kita menghasilkan jet kimia yang mengurangi rasa cemas dan meningkatkan konsentrasi dan fokus. Perasaan dan sikap kita terhadap hidup semua tergantung pada pikiran kita. Tindakan dan kemana kita memfokuskan waktu dan energi kita. Ingat, kita terus menerus dipengaruhi lingkungan yang negatif. Jika kita ingin perubahan, kita lah yang harus menciptakan perubahan. Dan kita mulai dengan bersikap positif dan hati yang gembira. Bayangkan, kemungkinan yang akan terjadi jika makin banyak orang yang positif dan gembira di dunia ini. Dunia akan penuh kedamaian, optimisme, kasih sayang. Seperti sebuah kerikil yang dilempar ke kolam hanya butuh satu orang untuk menciptakan riang kebahagiaan. Rasa bahagia itu gampang menular. Satu orang positif akan menularkan kebahagiaan lebih dari seribu orang. Artinya, untuk menciptakan perubahan di lingkungan, daerah, negara, bahkan sampai skala dunia, dimulai dari satu orang. Dan riset membuktikan, saat kita tunarkan kebahagiaan, kita justru akan lebih bahagia. Kita bisa memilih bahagia dan berbagi secara langsung ataupun tidak langsung. Apakah kita siap? Semua dimulai dari kita dan akan membuat kita lebih besar. Bahagia itu keren. Kita bisa memilih bahagia dan menyebarkannya. Jadilah agen perubahan. Hidup dengan gembira dan bahagia. Jadilah agen perubahan.